Intro Halo guys, selamat datang kembali di RFTV Bagi masyarakat Indonesia, khususnya suku Jawa Tentunya sudah tidak asing lagi dengan cerita Nyirorokidul atau penguasa laut pantai selatan Lalu siapakah sebenarnya Nyirorokidul itu? Mari kita bahas lebih lanjut Nyirorokidul telah hidup lama dalam ingatan masyarakat Jawa Ia disebut memiliki hubungan dengan para raja Jawa Konon, setiap penobatan raja Jawa sekaligus ritual pernikahan mistis dengan ratu pantai selatan itu Siapa sebenarnya Nyirorokidul? Antropolog Robert Lee Singh dalam A Princess from Sunda, Some Aspect of Nyirorokidul Menyatakan bahwa ratu kidul ini mulanya adalah putri dari kerajaan Geluh sekitar abad ke-13 Ada pula versi yang menyebut dia adalah keturunan penguasa pajajaran Kemudian ada yang mengatakan dia keturunan raja air langga dari Kahuripan Bahkan masih ada yang mengaitkannya dengan raja gediri Jayabaya Dikisahkan, ratu ayu dari Galuh melahirkan seorang bayi perempuan Keanehan muncul Bayi perempuan itu bisa bicara dan mengatakan bahwa dia adalah penguasa semua lelembut di tanah Jawa Dan akan berdiam di pantai selatan Bersamaan itu pula, roh raja Sindula dari Galuh pun muncul Dan bersabda bahwa cucunya tersebut tak akan bersuami untuk menjaga kesucian dirinya Dan jika bersuamipun, kelak adalah hanya bisa dikawini oleh raja-raja Islam di Jawa Ratu pantai selatan ini menunggu suaminya hingga dua abad lamanya Panembahan Sinopati Yang memerintah Mataram Islam dari 1585 sampai 1601 Pergi ke pantai selatan untuk bersemedi Memohon petunjuk untuk memenangkan peperangan melawan Sultan Pajang di Prambanan Konon, ketekunannya membuat Laut Selatan bergulang Istana Ratu Pantai Selatan yang berada di dasarnya porak-poranda Karena kekuatan doa penambahan Sinopati Ratu Kidul pun keluar sarang Muncul di permukaan lautan Dia tertegun melihat seorang pemuda gagah tengah bersemedi Dia langsung jatuh hati dan bersimpuh di kekipan bahan Sinopati Setelah bercinta tiga hari tiga malam di istana bawah Laut Selatan Ratu Pantai Selatan pun berjanji Akan membantu Sinopati memenangkan peperangan Sinopati pun bergegas menuju pelagan Prambanan Dengan dibantu pasukan arwah dari Pantai Selatan Panembahan Sinopati menang gemilang Cucu penembahan Sinopati Sultan Ampemerintah dari 1613 sampai 1646 Membuat tarian bedaya Yang mengisahkan belada cinta kakeknya dengan Ratu Kidul Saat terjadi palihan negari 1755 Tulis Nancy K. Florida dalam The Badaya Ketawang The Translation of The Song of Kanjeng Ratu Kidul Keraton Yogyakarta mendapat bagian bedaya Semang Dan keraton Surakarta bedaya ketawang Tarian ini menjadi sakral dan wajib Saat tepat cara penobatan Raja Baru Dalam pidato penerimaan penghargaan Ramon Maksaisai tahun 1988 Sastrawan Pramodya Anantatur mengatakan bahwa Cerita Ratu Laut Kidul itu hanya mitos belaka Dalam pidato tertulisnya yang berjudul Sastra, Sensor, dan Negara Ram menjelaskan bahwa Pujangga Istana Mataram menciptakan mitos Nyiroro Kidul Sebagai kompensasi kekalahan Sultan Agung Saat menyerang Batavia Sekaligus gagal menguasai jalur perdagangan di pantai utara Jawa Untuk menutupi kehilangan tersebut Pujangga Jawa menciptakan Dewi Laut Nyiroro Kidul sebagai selimut Bahwa Mataram masih menguasai laut Mitos ini melahirkan anak-anak mitos yang lain Bahwa setiap Raja Mataram beristrikan sang Dewi tersebut Tulis Pram Pramodya juga mengatakan bahwa mitos tabu menggunakan pakaian berwarna hijau di wilayah pantai selatan Karena Pujangga Istana Mataram ingin memutuskan asosiasi orang pada warna pakaian tentara kompeni atau VOC Yang juga berwarna hijau Menurut Nancy Hubungan Sultan Bukyakarta dengan Nyiroro Kidul pernah renggang saat meninggalnya Sultan Hamengkubuwano ke-9 pada 2 Oktober 1988 Namun saat penobatan Sultan Hamengkubuwano ke-10 Dengan melihat histeria massa dalam penobatannya Konon dukungan dan hubungan dengan Nyiroro Kidul baik-baik saja Terima kasih telah menonton!